Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Shialum Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel youtube Ikfandi Jayanto Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat Untuk kali ini saya akan membagikan video Membahas tentang jajar genjang Materi SMP kelas 7 Sudah siap kalian? Oke, jika sudah mari kita lanjutkan Jajar genjang dalam kehidupan kita Coba sebutkan benda atau permukaan benda di kehidupan kalian yang berbentuk jajar genjang Coba pikirkan Yang pertama, atap rumah Selanjutnya, penghapus Permukaan sampingnya berarti penghapus berbentuk jajar genjang Kemudian kue Permukaan kue Kemudian ada bangunan Sisi bangunan ini berbentuk jajar genjang Kemudian ada juga kalung Yang berbentuk jajar genjang Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita Banyak sekali macam berbagai jenis Benda atau barang yang berbentuk jajar genjang Untuk itu, lebih semangat lagi ya dalam belajar kali ini Untuk selanjutnya, hubungan antara persegi panjang dan jajar genjang Kita lihat Jajar genjang Dan persegi panjang Nah, ini Sekarang berbentuk jajar genjang Pada gambar di atas Panjang AD Sama dengan panjang AF Ketika kita Buat jajar genjang Panjangnya sama AD dengan AF Persegi panjang ABCD ABCD Dirubah bentuknya menjadi ABEF Dan segi 4 ABEF Ini adalah jajar genjang Pada jajar genjang ABEF Sebutkanlah Yang pertama Sisi Sama panjang Dan sisi yang sejajar Kemudian Sebutkan Sudut yang sama besar Perhatikan Gambarnya Mana sisi yang sama Panjang dan sejajar Dan mana sudut yang sama besar Perhatikan Ini tampilkan sisi yang Sama panjang dan sejajar Kemudian Sudut yang sama besar Nah Kita peroleh Yang sama dan sejajar Adalah sisi yang Berhadapan Bisa dilihat Dari gambar Yaitu AB Sama dengan FE Atau Kita nyebutkan AB itu juga Sejajar dengan FE AF Itu sama dengan Panjangnya BE Atau AF itu Sejajar dengan BE Sudut yang sama besar Adalah sudut yang Berhadapan Yaitu Sudut A Sama dengan Sudut E Kemudian Sudut B Itu sama dengan Sudut F Jajar Jajar Kinjang Dan Bingkainya Kita akan Membutikan Jajar Kinjang Ini Berapa Banyak Bisa Menempati Bingkainya Kita Lihat Yang Pertama Pertama Kedua Kemudian Kita Putar Lagi Yang Ini Tidak Bisa Karena Tidak Menempati Pada Bingkainya Berarti Hanya Ada Dua Cara Jadi Setiap Jajar Kinjang Dapat Menempati Bingkainya Dengan Hanya Tepat Dua Cara Kita Masuk Sifat Sifat Jajar Kinjang Perhatikan Dua Buah Jajar Kinjang Yang Di Bawah Ini Dua Sisi Berhadapan Selalu Sama Panjang Dan Sejajar Manakah Yang Sama Dan Sejajar Ya Tadi Sudah Dibahas Di Awal Panjang KL Itu Sama Dengan NM Atau KL Itu Sejajar Dengan NM Kemudian KN Itu Sama Dengan LM Atau KN Sejajar Dengan LM Dua Sudut Berhadapan Selalu Sama Besar Ya Tadi Sudah Kita Bahas Di Depan Ya Kita Ulangi Lagi Agar Kalian Lebih Paham Sudut NKL Itu Sama Dengan Sudut NML Kemudian Sudut KLM Itu Sama Dengan Sudut KNM Dan Untuk Diagonal Kedua Diagonal Ini Saling Membagi Dua Sama Panjang Manakah Diagonalnya Diagonalnya Adalah KP Ya Ini Setengah Diagonalnya Dari Belakutupat KP Itu Membagi Sama Panjang Dan Panjang KP Itu Sama Dengan Panjang MP Kemudian Panjang LP Itu Sama Dengan Panjang MP Ya Kira-kira Begitu Untuk Sifat Dari Cajar Ginjang Kita Akan Bahas Tentang Keliling Jajar Ginjang Keliling Jajar Ginjang Keliling Jajar Ginjang Dapat Kita Hitung Dengan Rumus Keliling Sama Dengan Dua Dekali Sisi Yang Pertama Ditambah Dua Dekali Sisi Yang Kedua Atau Kita Singkat K Sama Dengan Dua Kali S Satu Ditambah Dua Dikali S Dua Nah Kenapa Kok Rumusnya Tiba-tiba Seperti Ini Oke Karena Pada Dasarnya Keliling Itu Adalah Jumlah Dari Seluruh Sisi Dari Bangun Tersebut Jika Kalian Lupa Silahkan Buka Kembali Video Saya Yang Menjelaskan Dan Mencari Cara Menemukan Rumus Keliling Persegi Panjang Kita Lanjut Saja Ya Oke Kita Lanjut Dengan Contoh Hitunglah Keliling Jajar Genjang Di Kanan Ini Ada Jajar Genjang Seperti Ini Kita Coba Bahas Kelilingnya Adalah Rumusnya Tadi 2 Dikali Isi Yang Pertama Ditambah 2 Dikali Sisi Yang Kedua 2 Dikali Sisi Yang Pertama Kita Anggap 4 Sisi Kedua Kita Anggap Yang 10 Jadi 2 Dikali 4 Ditambah 2 Dikali 10 Sehingga Hasilnya 2 Dikali 4 Sama Dengan 8 Dan Ditambah 2 Dikali 10 Hasilnya 20 Jadi 8 Ditambah 20 cm Adalah 28 cm Jadi Keliling Jajar Genjang Di samping Kanan Ini Adalah 28 cm Kita Masuk Materi Selanjutnya Yaitu Luas Jajar Genjang Di Dalam Luas Jajar Genjang Di Sini Ada 3 Pembuktian Apa Saja Kita Lihat Satu Persatu Pembuktian Yang Pertama Menggunakan Bangun Segitiga Dengan Kita Ingat Luas Jajar Genjang Nantinya Akan Ketemu Seperti Ini Nah Kita Lihat Dulu Asal Muasanya Ada Segitiga Ya Kemudian Segitiganya Itu Sama Ya Kemudian Kita Gabungkan Kita Gabungkan Segitiganya Ini Kita Tarik Dan Ya Membentuk Jajar Genjang Jajar Genjang Merupakan Bangun Segitiga Yang Dibentuk Dari Sebuah Segitiga Dan Bayangannya Yang Diputar Setengah Putaran Jadi Ketika Ini Bayangannya Kemudian Diputar Setengah Utaran Jadi Bangun Ini Diputar Setengah Utaran Seperti Tadi Ya Seperti Dianimasi Ini Tadi Kemudian Karena Jajar Genjang Dibentuk Oleh Dua Buah Segitiga Jadi Luas Jajar Genjang Adalah Dua Kali Luas Segitiga Apakah Luas Segitiga Masih Ingat Iya Luas Segitiga Adalah Setengah Dikali Alas Dikali Tinggi Kemudian Kita Proleh Luas Jajar Genjang Karena Kita Sudah Sepakati Tadi Luas Jajar Genjang Adalah Dua Kali Luas Segitiga Maka Kita Tulis Dua Dikali Karena Luas Segitiganya Tadi Setengah Kali Alas Kali Tinggi Maka Kita Bisa Operasikan Ini Dua Dikali Setengah Ya Satu Ya Berarti Rumus Luas Sejal Genjang Adalah Alas Kali Tinggi Nah Sekarang Terbuktikan Rumus Ini 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 Pembuktian Yang Pertama Kita Masuk Kepada Pembuktian Yang kedua Menggunakan Bangun Persegi Panjang Untuk Mencari Luas Jajar Kinjang Luas Persegi Panjang ABCD Kita Lihat Ini Ada Bangun Persegi Panjang ABCD Adalah AB Kali BC Atau Panjang Kali Lebar Kita Akan Membuat Garis Ini Kemudian Kita Akan Putus Kita Ambil Bagian Ini Segitiga A DE Kita Ambil Bagiannya Kita Tempatkan Di Sebelah Garis BC Kemudian Kita Berikan Titik Ini Adalah F Sama Kan Membentuk Sebuah Bangun Jajar Genjang Membentuk Bangun Jajar Genjang AB FE Dengan AB Itu Sebagai Alas Kemudian Tadi BC Ini Sebagai Tinggi Dari Jajar Genjang Pada Jajar Genjang AB FE Maka Kita Peroleh Luasnya Berarti Luas ABC D Tadi Pesekit Tadi Pesekit Panjang Tadi Sama Dengan Luas AB FE Maka Luas Jajar Genjang AB FE Sama Dengan AB D Kali BC Ini BC Atau AB Itu Sebagai Alas Dan BC Itu Sebagai Tinggi Jadi Setiap Jajar Genjang Luasnya Dapat Dicari Dengan Rumus L Sama Dengan AD Kali T Kita Sudah Menemukan Pemuktian Yang Kedua Tentang Luas Dari Jajar Genjang Kita Masuk Kepada Pemuktian Yang Ketiga Dengan Cara Memotong Bentuk Trapezium Siku Siku Diberikan Sebuah Jajar Genjang Kita Potong Jajar Genjang Menurut Garis Tingginya Jadi Kalau Garis Tinggi Harus Siku Siku Sudutnya Kita Potong Disini Kita Potong Kemudian Kita Pisahkan Salah Satu Bagian Dipindahkan Kesamping Bagian Lainnya Hingga Terbentuk Sebuah Persegi Panjang Bagaimana Prosesnya Kita Lihat Gambar Berikut Ini Sama Gambarnya Kemudian Ini Sama Kemudian Kita Pindahkan Kesini Oke Kita Ambil Ini Sama Kita Ambil Kita Tempatkan Sehingga Untuk Persegi Panjang Panjang Atau Persegi Panjang Panjang Dari Persegi Panjang Ini Sama Dengan Alas Jajar Genjang Ya Tadi Kita Sudah Sepakat Ini Alas Jajar Genjang Kemudian Lebar Lebar Dari Persegi Panjang Sama Dengan Tinggi Jajar Genjang Sehingga Luas Persegi Panjang Itu Sama Dengan Luas Jajar Genjang Luas Persegi Panjang Panjang Kali Lebar Kemudian Luas Jajar Genjang Panjang Kita Sudah Sepakati Alas Kemudian Lebarnya Sudah Kita Sepakati Tinggi Jadi Luas Jajar Genjang Apa Alas Dikali Tinggi Setelah Kalian Belajar Materi Tadi Sekarang Saatnya Kita Belajar Tentang Contoh Soal Perhatikan Lebih fokus Jika Lupa Dengan Rumusnya Silahkan Putar Kembali Video Durasi Sebelumnya Kita lanjut Saja Untuk Soal Contoh Contoh Yang pertama Hitunglah Luas Jajar Genjang Dengan Alas 12 cm Dan Tinggi 7 cm Kita Coba Pertama Kita Tuliskan Terlebih Dahulu Apa Yang Diketahui Ingat Itu Kita Tuliskan Alasnya A 12 Kemudian Tingginya T 7 cm Kemudian Ditanyakan Adalah Luasnya Atau L Kita Jawab Yang pertama Luasnya Adalah Tadi Alas Kali Tinggi Awasnya 12 Tingginya 7 Berarti 17 Dikali 7 Sama Dengan 84 cm Kuadrat Karena Disini Satuannya cm Dikali cm Jadi cm Kuadrat Atau cm Per Segi Jadi Luas Jajar Genjang Itu Adalah 84 cm Per Segi Atau cm Kita Masuk Soal Yang kedua Hitunglah Luas Jajar Genjang KL MN Berikut Ini Mungkin Agak Berbeda Dimana Ini Tingginya Kita Coba Selesaikan Pertama Kita Ketahui KL Sama Dengan 10 Kemudian MN Itu Sama Dengan LM Oh Maaf KN Itu Sama Dengan LM Berarti Berapa Ya 8 cm Kemudian PM PM Itu 9 cm Dan KN Itu Tegak Lurus Dengan PM Ditanyakan Luas Jajar Genjang Kita Lihat Gambarnya Kalau Kita Putar Seperti Ini Kita Putar Seperti Ini Kita Putar Searah Jarum Jam Membentuk Seperti Ini Ini Sebagai Apa Tadi Di Jajar Genjang Ya Alas Ini Sebagai Tinggi Kenapa Karena KN Saling Tegak Lurus Dengan PM Atau Membentuk Sudut 90 Derajat Jadi Luasnya Alas Kali Tinggi Alasnya 8 cm Tingginya 9 cm Jadi 8 x 9 Berapa 8 x 9 Ya 72 cm Kuadrat Jadi Luasnya Sudah Kita Proleh Adalah 72 cm Kuadrat Kita Lanjut Soal Yang Ketiga Pada Gambar Di Samping Silahkan Lihat Gambar Jajar Genjang Di Samping Keliling ABCD Itu 46 cm Panjang AD Itu 13 cm Dan Panjang DE Itu 12 cm Luas ABCD Adalah Nah Silahkan Jika Kalian Merasa Sudah Bisa Jeda Video Ini Kemudian Silahkan Kerjakan Dan Lihat Di Pilihannya Oke Sudah Mengerjakan Kita Langsung Saja Untuk Penyelesaiannya Kita Tuliskan Yang Diketahui Tadi Kelilingnya ABCD Adalah 46 cm Kemudian Panjang AD Itu Adalah 13 cm Dan Panjang DE Itu Adalah 12 cm Dan Luas ABCD Adalah Yang Ditanyakan Panjang AD Sama Dengan 13 cm Dan DE 12 cm Kita Lihat Kita Perlu Ingat Adalah Mana Alasnya Ya AB Sebagai Alas Tingginya DE Sebagai Tinggi Maka Kita Akan Mencari Panjang AB Itu Sama Dengan Panjang CD Ya Kita Akan Mencari Karena Keliling Tadi Apa Jumlah Semua Sisinya Jadi AB Ditambah BC Ditambah CD Ditambah AD Sedangkan AD Sudah Diketahui 13 13 Ditambah 13 Ditambah AB Ditambah DC Itu sama Dengan 46 Berarti Untuk mencari AB Dan CD Kita Bisa Menyelesaikan Dengan Cara Kelilingnya Dikurangi Dengan AD Dan Dikurangi Dengan BC Kemudian Karena ini Sama Berarti Dbagi 2 Berarti 46 Dikurangi 13 Dikurangi 13 Karena ini Belum Diketahui Berarti Dibagi Dengan 2 Karena Ada 2 46 Dikurangi 13 Dikurangi 13 Sama Dengan 20 Kemudian Dikali Setengah Atau 20 Dibagi 2 Hasilnya Tentu Saja 10 cm Kemudian Kita akan Mencari Luasnya Tadi Luasnya Adalah Alas Kali Tinggi Atau A Dikali T Alasnya Itu Adalah 10 cm Sudah Kita Ketahui Sudah Cari Kita Ketemu Dikali Dengan Tinggi Tingginya Apa Tadi D E Yaitu 12 cm 10 Dikali 12 Adalah 120 cm Kuadrat Jadi Luasnya Dari Bangun Ini Adalah 120 cm Kuadrat Oke Selanjutnya Karena Sudah Saya Jelaskan Materinya Sekarang Tadi Sudah Diberikan Contoh Soal Sekarang Untuk Menguji Pemahaman Kalian Silahkan Kerjakan Soal Berikut Soal Yang Pertama Hitunglah Keliling Jajar Ginjang Di Bawah Ini Silahkan Dicatat Soal Ini Dan Silahkan Kalian Kerjakan Di Buku Kalian Oke Oke Jika Sudah Silahkan Kita Lanjutkan Ini Soal Nomor 2 Hitunglah Luas Jajar 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 Dengan Alas 17 cm Dan Tinggi 9 cm Silahkan Jeda Video Ini Lalu Tulis Kita Masuk Soal Yang Ketiga Perhatikan Gambar Berikut Tentukan Keliling Dan Luasnya Nah Ini Beda Jajar Ginjang Ini Jajar Ginjang Silahkan Dicari Keliling Dan Luasnya Jeda Video Ini Kemudian Catat Dan Gambar Telah Bangun Tersebut Soal Nomor 3 Luas Jajar Ginjang A B C D Adalah 66,5 cm Kuadrat Dan Tingginya 7 cm Tentukan Panjang Alasnya Nah Ini Menggunakan Desimal Kita Belajar Bagaimana Caranya Silahkan Jeda Tulis Kerjakan Soal Nomor 5 Pada Sebuah Jajar Ginjang Diketahui Luasnya 250 cm Kuadrat Jika Panjang Alas Jajar Ginjang Tersebut 5 B cm Dan Tingginya 2 B cm Nah Berarti Disini Menggunakan Sistem Operasi Aljabar 5B Artinya 5 Dikali B B B Berapa Belum Diketahui 2B Artinya 2 Dikali B B Berapa Belum Diketahui Maka Dari itu Silahkan Tentukan Nilai Dari B Setelah Nilai Dari B Sudah Ketemu Kemudian Tentukan Panjang Alasnya Ini Nah Setelah Itu Tentukan Tinggi Dari Jajar Ginjang Silahkan Pause Kemudian Kerjakan Dan Nanti Hasilnya Silahkan Tampilkan Tulis Di Komentar Di bawah Soal Nomor 6 Jika A B C D Silahkan Lihat Gambar Di bawah Itu Jika ABCD ABCD Suatu Jajar Ginjang Seperti Tampak Pada Gambar Di bawah Ini Maka Hitunglah Luas ABCD Kemudian Setelah Ketemu Luasnya Carilah Panjang CF Setelah Ketemu Panjang CF Kemudian Tentukan Keliling ABCD BCD Ya Silahkan Kerjakan Ini Soal Agak Susah Yang Nomor 6 Perlu Berpikir Yang Fokus Yang Tenang Dan Kalau Kurang Bisa Silahkan Boleh Mencari Referensi Yang Lain Kita Lanjut Nomor 7 Nomor 7 Adalah Mengisi Titik-titik Dari Tabel Tersebut Silahkan Isi Titik-titik Ini Dengan Melihat Dari Gambar Jajar Ginjang ABCD Silahkan Pause Kemudian Tuliskan Soal Tersebut Kita lanjut Soal Yang Terakhir Nah Ini Ada Rumah Gambar Rumah Silahkan Digambar Kemudian Soalnya Juga Ditulis Soalnya Adalah Perhatikan Gambar Di Samping Carilah Bangun Jajar Ginjang Dari Gambar Di Samping Mana Bangun Jajar Ginjang Sudah Ketemu Silahkan Digambar Di Buku Tulis Kalian Kemudian Hitunglah Kelilingnya Nah Setelah Ketemu Gambar Jajar Ginjang Lalu Kalian Tulislah Kelilingnya Carilah Kelilingnya Oke Tadi Soalnya Ada 8 Silahkan Dikerjakan Dan Jika Ada Pertanyaan Tentang Penjelasan Dari Saya Ataupun Soal Dari Saya Yang Kurang Jelas Silahkan Bertanya Caranya Bagaimana Silahkan Tuliskan Pertanyaan Kalian Di Komentar Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Hari Ini Tentang Belajar Materi Jajar Ginjang Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Shalom Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semuanya Salam Sehat Semoga Kalian Semuanya Tambah Semangat Belajar Dan Tambah Berprestasi Thank you Terima 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 kasih.